Harapannya dan juga himbauannya mungkin jangan sampai apatis terhadap pembangunan, jangan apatis terhadap proses pilkada nanti, semua harus memberikan suaranya. Pilih calon yang memang menjadi pilihan hati nuraninya, kita sama-sama bangun Sulawesi Tengah. Beberapa program-program kejuruan, program-program vokasi untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian generasi muda, itu bisa kita lakukan. Jadi beberapa minggu terakhir ini juga kembali turun ke lapangan, memperkuat kembali struktur-struktur yang ada sampai ke tingkat desa, untuk mensosialisasikan tentang saya agar supaya di survei itu elektabilitasnya meningkat. Jadi kalau nonton podcast ini boleh dong. Bismillahirrahmanirrahim, warga Sulawesi Tengah di mana saja kalian berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast kabar 68, kabar untuk semua. Kali ini kita kedatangan seorang toko perempuan, kelahiran Poso, 17 Februari 53 tahun lalu. Beliau berkipra sebagai pengusaha properti dan hospitality, dan sudah menasional. Hadir, Ibu Dr. Feby Rahmawati Padaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalau di forum, tidak usah bilang ke dokter, jadi malu-malu. Beliau juga alumni Sains Meris University Halifax, Kanada. Jadi kali ini kita sangat berbahagia, berbangga, bisa berdiskusi dengan seorang toko perempuan asal Poso yang telah berkipra secara nasional di Jakarta. Ibu, dalam dunia pengusaha, Ibu kan sudah sukses sebagai pengusaha properti dan hospitality. Kemudian dalam 1-2 tahun terakhir, beralih kemudi, ke dunia politik. Padahal kalau kita bisa hitung dan timbang-timbang itu, dunia politik itu, good and good, banyak yang aneh-aneh. Iya, betul sekali. Jadi itu yang ditanyakan oleh teman-teman dan keluarga. Kamu itu mencari tantangan, tantangan hidup. Tapi kalau mau dirunut ke belakang, lebih karena keterpanggilan. Dan itu semua ada triggernya. Jadi tahun 2021, ibu saya meninggal. Dan sebelum meninggal itu, beliau masih dalam kondisi sadar, dan bertemu dengan saya, menyampaikan pesannya, kamu itu sudah sukses di tanah orang. Tapi kalau kamu tidak pulang ke kampung, halamanmu itu, ini disampaikan dalam bahasa Poso, katanya tidak ada artinya. Nah, sementara semakin kita dengan usia yang menuju senior, tentu ada tergelitik bahwa tujuan kita, dan itu saya pikir disampaikan dalam agama Islam juga, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Bagi orang lain. Itu saya pulang, oh bukan, 2019, itu kita di, COVID ya. Jadi di 2020 itu, saya pernah pulang, dan melihat bagaimana, anak-anak yang tidak sekolah, dan orang-orang itu, tidak bisa bekerja, karena memang larangan untuk beraktifitas. Sehingga saya bisa melihat bagaimana, pendidikan itu, seperti terhenti, kemudian orang yang untuk mencari nafkah, itu benar-benar, tidak punya akses, yang miskin, tambah miskin, yang bodoh, akan semakin bodoh. Padahal kita tahu sama-sama bahwa, musuh pembangunan, itu adalah kemiskinan dan kebodohan. Ya, luar biasa. Pemirsa, dan penonton, serta peminat podcast kabar 68, jangan kemana-mana, tonton terus diskus ini, karena akan terus menarik, isu-isu yang akan didiskusikan. Jangan lupa, like, subscribe, dan berikan komentar, serta bunyikan lonceng, agar Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Ibu dokter, ibu dokter kan di dunia politik ini baru. Boleh disampaikan sekapur siri, siapa sebenarnya ibu dokter, Feby Rahmawati Padagain. Tadi saya sudah memberikan pengantar, hanya sedikit, tapi boleh di-breakdown kepada publik yang ada di sana, supaya mereka, selama ini mereka kaget melihat, wih, balih wajah besar-besar. Alhamdulillah. Jadi, latar belakang sebenarnya saya memang seorang pendidik, berawal dari seorang pendidik, dosen di perguruan tinggi swasta yang ada di Bandung, kemudian, karena ingin lebih fokus mengurus rumah tangga dan anak-anak, saya berhenti menjadi dosen, disitulah mulai terjun sebagai seorang pengusaha. Di bidang entrepreneurship, saya adalah seorang istri, dan ibu dari dua orang anak, dan memang karena anak-anak saya semua sudah dewasa, yang satu sudah bekerja, yang satu sudah mulai mengurus bisnis juga. Jadi, mungkin, ibu-ibu ini, terlalu banyak deh pehobi pak. Jadi, multitasking, kalau diam-diam di rumah kayaknya kurang tantangan, sehingga mencari tantangan baru itu, dunia politik. Walaupun kadang-kadang terkaget-kaget juga, seperti yang tadi Bapak bilang, ada quote-nya yang aneh-aneh, itu sedikit membuat shock. Tapi saya pikir, sebagai bagian dari proses belajar saya, pada saat kita berkomitmen untuk terjun pada suatu hal, sesulit apapun, itu kita harus maju terus. Tadi sudah berarti, latar belakangnya dulunya pendidik, kemudian pengusaha, kemudian sekarang terjun di dunia politik. Tapi, mengajarnya sudah ditinggalkan, tapi untuk bisnisnya saya tetap jalan, karena sudah ada kita juga manajemennya yang mengurus, diserahkan sama profesional, gitu. Ya, berarti urusan keluarga dan kelompok sudah paripurna, sehingga mengenai pekaterpanggilan jiwa untuk mengabdi ke daerah, terutama Sulawesi Tengah. Betul sekali, keterpanggilan, karena, sebagai anak daerah saya itu, dan orang waktu ibu juga masih di sini, setiap enam bulan kan pasti pulang kampung, apalagi kalau misalnya kayak hari-hari besar. Sehingga, bisa melihat gap, yang ada di Pulau Jawa, dengan yang ada di Sulawesi ini. Sementara, waktu di situ pun, kegiatan pendidikan dan sosial yang saya geluti, saya bisa melihat bagaimana, majunya pendidikan di Pulau Jawa, sementara, yang di Sulawesi ini itu orang dibilang begitu-begitu saja. Saya malah tidak melihat, ada perubahan yang besar dari 10 tahun yang lalu. Sehingga, harapan besar saya, untuk tadi mampu berkontribusi dalam dunia pendidikan, pendidikan dan pembangunan di Sulawesi Tengah itu, ada yang bisa kami buat, ada yang bisa saya buat untuk, bagian dari perubahan, dan itu kita tahu, harus bisa membuat perubahan itu, kalau kita masuk dalam sistem, baik itu eksekutif maupun legislatif. Ya, Bu Doktor, setelah kita melihat potret Sulawesi Tengah saat ini, kemudian, diapakan Sulawesi Tengah ke depan, dan apa yang harus dilakukan, agar Sulawesi Tengah itu, misalnya, terkukung dari ketertinggalan, terkukung, hilang dari keterkukungan, masalah kebodohan, kemiskinan, dan kekurangan berbagai infrastruktur. Dari potret Sulawesi Tengah sekarang, apa yang harus dilakukan, oleh seorang Doktor Feby, ketika, mempunyai, mengikuti keterpanggilan jiwa, untuk mengambil ke daerah ini. Oke, kalau dari saya tentu, pada saat kita berjuang, pada saat kita bekerja, tentu dengan ekspertis yang saya punya, saya adalah dengan latar belakang pendidikan, tentu saya pikir, pendidikan lah yang harus, dan mampu merubah, suatu peradaban. Kalau mau belajar dari negara lain, contohnya yang Vietnam, yang hancur setelah Perang Saudara, buktinya sekarang, mereka bisa jauh lebih maju dari Indonesia. Nah, kita tahu masalahnya kita di, kita tadi udah bilang, bicara ya, pendidikan, kemudian kemiskinan, bicara pendidikan dulu, kunci bahwa kita itu Sulawesi Tengah, generasi muda itu bisa maju, menyongsong Indonesia emas, nanti 2045 itu, adalah sumber daya manusia, yang high skill, high competence, dan itu hanya bisa kita lakukan dengan adanya pendidikan. Nah, mimpi besarnya, cita-citanya, jika memang dipercaya, tentu paling tidak, lembaga-lembaga pendidikan, itu harus ada sampai ke tingkat, kabupaten kalau perlu, di kecamatan dan di desa. Setidaknya di kabupaten itu, ada lembaga pendidikan tingginya, setingkat akademi, ataupun misalnya, community college, apa ya bilangnya, akademi komunitas, gitu. Jadi tidak harus university, tapi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, itu ada sampai di tingkat desa. Dan, dari 12 kabupaten kota, yang ada di Sulawesi Tengah, itu baru beberapa kabupaten, yang punya. 13 kabupaten kota itu, baru beberapa kabupaten saja, yang punya perguruan tinggi. Sementara, untuk merubah segalanya itu, kita sepakat harus dimulai, dari pendidikan. Pendidikan. Cuman itu kuncinya, memang tidak dalam jangka pendek, tapi beberapa program-program kejuruan, program-program vokasi, untuk meningkatkan, keterampilan dan keahlian generasi muda, itu bisa kita lakukan. Karena apa? Karena potensi dan sumber daya alam, yang kita punya itu besar sekali. Nah, kalau mau melompat lagi, ke menyelesaikan kemiskinannya tadi, tentu di situ, dengan investasi, dan membangun industri, di wilayah tersebut. Kita tidak perlu pesimis, karena kalau dilihat dalam pembangunan, ke depan oleh Presiden terpilih, itu saya melihat ada 16 PSN, Pusat Strategi Nasional, yang akan dikembangkan di Indonesia, dan itu menyodot, sampai ribuan, seribu tiga ratusan triliun. Dan itu, dua PSN itu adanya di Sulawesi. Yang mungkin yang Jawa, saya, Batam ada sih satu ya, tetapi, berarti, dua di Sulawesi Tengah, ada satu di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara saya tidak lihat. Nah, itu kan berarti peluang besar. Di situlah peluang kita, untuk mampu mengatasi, masalah-masalah yang terkait, kemiskinannya, penganggurannya, kesejahteraan rakyatnya, dan tentu, kalau kita mampu masuk di situ, generasi mudanya punya peluang. Asal memang generasi muda, yang memiliki keahlian, memiliki keterampilan, memiliki pengetahuan. Ya, kalau kita melihat yang, seperti di paparkan tadi, bahwa, secara nasional, political will-nya itu sudah ada. Betul sekali. Saat ini tinggal, bagaimana, kemampuan political will yang ada di daerah. Bagaimana kemampuan pemimpin daerah, setuju. Untuk, melakukan persiapan-persiapan, agar, keinginan pusat, atau apa yang sudah dilakukan, pusat itu, sebagai program nasional itu, bisa terrealisasi. Kemudian, kalau kita breakdown, persoalan kemiskinan, misalnya. Karena saat ini, dari tahun ke tahun, masalah kemiskinan itu, penuntasannya itu, tidak sesuai yang diharapkan. Misalnya, dari 3,2 juta penduduk, sebuah setengah, ada 390-an masyarakat miskin di dalamnya. Kemudian di dalamnya lagi, ada masyarakat miskin ekstrim. Hampir 100 ribu. Apa breakdown yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, untuk menjawab tantangan tadi? Pemimpin wilayah ya? Pemimpin daerahnya? Karena kebijakan pusatnya sudah ada. Political will yang dilakukan oleh pusat, sebagai trigger untuk melakukan, percepatan pembangunan daerah itu, sudah dilakukan. Saya pikir yang paling utama adalah memang program pemerintahnya diturunkan melalui perdanya tentunya. Kemudian kalau mau dilihat investasi, karena kita punya potensi alam, sebenarnya saya pikir investasi itu datang sendiri. Kalau mungkin kayak daerah lain yang potensi alamnya minim, mereka harus tengah mati kan mencari investor. Tapi kita sekarang investor ini sudah datang. Nah sekarang program pemerintahnya sendiri mau fokus di bidang apa, saya pikir jangan sampai pendidikannya ini tertinggal loh. Cuma tahu bagaimana menghasilkan penghasilan buat wilayahnya, tetapi kita lupa berinvestasi paling besar itu pada sumber daya manusianya. Jadi tadi programnya, kemudian kebijakannya, peraturan perdanya, kemudian yang itu tadi bahwa kita juga masyarakat, kemudian stakeholder mungkin para tokoh-tokoh, para cendik-cendekia, dan generasi muda itu jangan lupa. Dan tentu saja saya pikir pelaku industri kreatif, seperti bapak di sini, jurnalis, medianya, kita kawal sama-sama. Saya tentu misalnya sebagai seorang perempuan, itu juga yang ingin saya kembangkan, bahwa perempuan punya hak dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pembangunan ini. Nah program yang dilakukan juga banyak menyentuh perempuan. Ya pemirsa, terus tonton diskusi ini. Jangan lupa like, subscribe, berikan komentar, dan bunyikan lonceng agar Anda terus terupdate dengan konten-konten terbaru kami. Tadi yang menarik, bahwa ketika sumber daya alam kita melimpah misalnya, sebenarnya kita tidak perlu jauh-jauh mencari investor. Ibarat pengusaha tidak perlu cari semut, tapi ciptakan gulanya. Semut itu akan datang dengan sendirinya. Betul sekali. Karena kita melihat misalnya, Sulawesi Tengah dengan limpahan sumber daya alam yang ada, tetapi bertolak belakang dengan kondisi kehidupan masyarakat kita yang masih banyak yang miskin. Yang seharusnya ketika sumber daya alam kita banyak, masyarakat kita akan hidup sejahtera. Nah ini persoalannya juga karena ketidakmampuan sumber daya manusia kita mengelola sumber daya alam untuk kepentingan masyarakat itu sendiri tadi. Kemudian di bidang lain, misalnya infrastruktur. Sulawesi Tengah ini kan 61.000 km persegi daratannya. Kemudian 77.000 km persegi wilayah lautnya. Dan 6.600 garis pantainya. Itu apa yang harus dilakukan? Untuk misalnya mengejar ketinggalan daripada infrastruktur. Kalau memang kunci pembangunan dan masuknya investasi, itu memang ada di infrastruktur. Dan saya juga sudah bisa melihat willing dari pemimpin-pemimpin kita yang memang fokus pada pembangunan infrastruktur. Harapannya sih justru jangan dikurangin gitu. Tetap kalau bisa dari APBD-nya itu, semoga juga bisa tambahan dari APBN-nya. Itu semakin banyak digrep untuk pembangunan infrastruktur di wilayah kita. Jadi memang betul-betul bergainingnya pemerintah kita, pemerintah daerah ke pusat. Dan saya pikir dengan investor-investor pun pada saat mereka mulai menancapkan kukunya di sini, bergaining untuk kita, pihak swasta berkontribusi terhadap infrastruktur pun harus kita lakukan gitu. Ya, Ibu dokter. Kehidupan Ibu dokter kan di dunia bisnis dan kebutuhan kehidupan keluarga sudah semua tercukupi. Sekarang merealisasikan keterpanggilan untuk memberi kontribusi kepada daerah ini. Kemudian, apa langkah real yang akan dilakukan dalam tapakan langkah ke depan? Boleh diomongin sedang menjadi ini untuk calon. Oh iya. Kirain gak boleh berkampanye gitu ya. Bukan bagian dari kampanye, tapi ya memang saat ini diperintahkan oleh partai. Direkomendasikan, mendapat surat tugas sebagai calon wakil gubernur. Dari partai Golkar. Betul sekali. Dan saya juga sebagai seorang kader partai Golkar tentu melaksanakan perintah itu dan jabatan di Golkar juga sebagai ketua KPPG Kesatuan Perempuan Partai Golkar Sulawesi Tengah dan kemudian juga sebagai Ketua Umum Ikatan Wanita Sulawesi Tengah. Kemudian untuk memenuhi daripada rekomendasi partai itu ikhtiar-ikhtiar apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu Dokter terhadap wilayah dan masyarakat Sulawesi Tengah Sati. Iya. Jadi beberapa minggu terakhir ini juga kembali turun ke lapangan, memperkuat kembali struktur-struktur yang ada sampai ke tingkat desa untuk mensosialisasikan tentang saya agar supaya di survei itu elektabilitasnya meningkat. Jadi kalau nonton podcast ini boleh dong. Iya. Menyatakan untuk mendukung Ibu Febe gitu ya. Khususnya untuk kaum perempuan dan generasi muda. Iya. Saya bisa bilang, saya mewakili juga, ngakunya muda ya boleh ya Pak ya. Generasi muda pilih dong Ibu Febe. Apalagi yang perempuan. Karena siapa yang akan menyuarakan program-program untuk perempuan kalau bukan, dan anak-anak muda kalau bukan yang perempuan. Dari perempuan itu sendiri. Betul sekali. Iya Ibu Febe sangat luar biasa. Dan cukup menarik diskusi kita pada hari ini. Dan insya Allah diskusi ini akan kita sambung lagi di kali-kali berikut. Semoga Ibu Febe masih punya waktu. Untuk mengakhiri diskusi ini, ada yang ingin disampaikan ke publik, ke masyarakat yang ada di Poso dan 13 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Tengah. Silahkan. Terima kasih harapannya dan juga himbauannya mungkin jangan sampai apatis terhadap pembangunan, jangan apatis terhadap proses pilkada nanti. Semua harus memberikan suaranya. Pilih calon yang memang menjadi pilihan hati nuraninya, kita sama-sama bangun Sulawesi Tengah menuju provinsi yang tangguh dan hebat. Ya, kemudian untuk khusus untuk kalangan perempuan, apa yang ingin disampaikan? Jadilah perempuan yang mandiri, perempuan yang cerdas, perempuan yang mampu menempatkan dirinya, tapi tetap maju dan menjadi tokoh bagi lingkungannya. Kemudian untuk generasi muda. Generasi muda, stay cool, stay youth, dan melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Sangat luar biasa. Pemirsa, dimana saja kalian berada, diskusi ini sangat singkat, tetapi kualitasnya sangat memadai. Banyak persoalan yang disampaikan dari belanja yang sudah dilakukan oleh seorang dokter VB setelah menekuni perjalanan ke pelosok-pelosok Sulawesi Tengah. Penyampaian kami di diskusi ini agar menjadi sumber inspirasi bagi kita untuk melakukan hal-hal guna mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada saat ini untuk kemajuan dan kemaslahatan masyarakat Sultek. Terima kasih Ibu VB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih banyak Pak.